Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Isneny kali ini saya mau pangkas bahan bonsai lantana ini saya dapat dari hasil dongkelan jadi dari awal belum pernah saya apa-apain langsung saya tanam di pot ini dan kelihatannya udah mulai keluar butik bunganya tapi rencananya tetap akan saya pangkas oke untuk lantana ini termasuk jenis pohon yang gampang didapet gampang tumbuh karena relatif sering kita ketemu juga di pinggir-pinggir jalan bahkan untuk budidayanya bisa dengan cara stack jadi potong batang langsung tancap bisa hidup untuk cangkok saya belum mencoba tapi saya yakin karena stack bisa biasanya juga cangkok bisa mungkin satu yang saya perhatikan untuk lantana ini apa namanya kayaknya batangnya getas jadi sementara ini saya belum pernah ngawatin jadi belum tahu kalau dikawatin seperti apa rencana saya ini mungkin cuma saya cutting-cutting aja dikawatin kalau memang perlu-perlu banget baru saya kawatin tapi kemarin saya baca di grup belajar bonsai di Facebook ada yang bilang gak pernah sukses nanam lantana juga saya juga heran kok apa namanya saya pernah yang di video saya sebelumnya untuk yang bonsai lantana itu saya bilang saya pernah dongkel kemudian saya lihat kurang bagus terus saya lempar aja di pojokan artinya hanya kena tanah aja dia bisa tumbuh mungkin yang sebaiknya untuk dongkelan awal kalau saya tetap milih pakai pasir medianya jangan terlalu sering basah artinya siram kalau memang kering aja jadi relatif suka kering artinya kalau basah juga sebenarnya gak apa-apa tapi jangan sampai becek ini ada yang sudah keluar putihnya jadi udah mau berbunga ini dari dongkelan dan sekitar dua bulan tiga bulan jadi ada panjang seperti ini sekitar dua bulan dan keluar bunga oke saya pangkas mulai dari di bawah selamat menikmati ini sudah saya pangkas saya kira sementara sementara seperti ini dulu nanti harapannya tumbuh ranting baru nah untuk media tanamnya yang ini dari awal saya pakai pasir kemudian kalau untuk media selanjutnya saya pikir nggak nggak terlalu masalah untuk lantana ini karena relatif relatif mudah hidup jadi saran saya sebaiknya medianya poros pasirnya agak banyak supaya airnya lancar tapi dia ini juga kalau udah medianya kering banget biasanya kelihatan layu kalau masih di pot plastik seperti ini akarnya jadi sangat sangat invasif jadi relatif akarnya itu cepat panjang cepat penuh potnya nah nanti kemungkinan mungkin setahun atau setengah tahun sekali kayaknya untuk lantana ini harus rajin untuk pangkas akar juga selain pangkas bagian atas oke saya kira itu dulu untuk bahan bonsai lantana ini nanti kalau ada perkembangan lain perkembangan selanjutnya akan saya bikin video update terima kasih sampai ketemu di video channel belajar bonsai berikutnya terima kasih 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 terima kasih